Intro Salam Ousmania Kembali lagi bersama saya Riki Mukhtar dari OSTV Tapi saya agak canggung disini Soalnya biasanya kalau di OSTV kan Hostnya yang merajai saya Nah ini Tingkatannya lebih senior Dari saya, dia udah biasa host Di TV-TV besar Yang saya tau itu Pernah di kompas Pernah CNBC dan luar biasanya Beliau ini seorang Karateka Kita langsung Tanya aja, apa kabar Gibran? Alhamdulillah baik, apa kabar? Baik, baik Selalu ceria ya Kalau temen-temen sering liat di TV Wah inilah Gibran Agak serius, ini santai aja lah Apalagi bahasnya ekonomi, makanya pas diundang Kesini, pakai baju kaos aja lah Kita gak usah Nggak usah rapi-rapi lah Kita ngomongin karate Bener-bener Jadi Gibran, kalau saya liat ini kan Yang namanya karateka Pasti identik dengan Wah Kekerasan Bagaimana Sportivitas Jarang sekali melihat Desisi intelektual Tapi ternyata Kemarin saya ngundang Siang hari taning Banyak loh Karateka ini yang jadi tokoh Apalagi di bidang finansial Contohnya Pak Asmawisam Direktur BRI pada saat itu Saya selong Gitu kan Sempat direktur Sempat komisaris Di bank Sulsebar Sekarang komisaris Di tempat lain lagi Iya Wah pokoknya Kayaknya gak ada Putusnya lah gitu kan Profesionalitas di bidang Keuangan Nah sekarang ada Gibran nih Apa namanya News anchor ya News anchor Nah yang saya tau kan Gibran ini dulu Dari Yang bukan non-finansial ya Bener Dulu bahasnya umum General Bahkan dulu saya Jurnalis tuh Desnya kayak politik Politik Sosial dan hukum Bahkan yang saya lihat Dulu Gibran itu pernah Di tengah-tengah Lagi masa protes Apa-apa dulu ya Dulu itu Terakhir Terakhir itu liputan saya Ini Pilpres Pilpres Tapi sebelumnya Jauh pernah yang sampai Diodolin ini apa Mata Kenegas Ayat mata Terus juga pernah Apa lagi ya Pokoknya Ya kalau ada demo-demo Pasti ada sayang Itu kan resikonya gede kan Masa Lini sosial ya Lini sosial Itu resikonya gede Apakah Gibran emang terpilih Karena Mungkin punya jiwa Karateka Sehingga Oh ini Gibran Karateka biarin aja lah Bisa bila dia sendiri Atau karena apa Mungkin itu salah satunya ya Karena Terus juga Orang Makassar Orang Makassar kan Berani-berani ya Mindset orang tuh Oh berani Ini pasti ditaruh Di medan apa aja gitu Terus yang ketiga itu Emang Kalau pada isu-isu sensitif Tertentu Biasanya yang diturunin Yang Apa ya Yang udah punya pengalaman Di isu-isu sensitif Tertentu gitu Jadi karena Liputan di tempat Yang sensitif itu kan Ada tingkat kesulitannya sendiri Harus menggunakan Diksi kata yang baik Tidak boleh melukai Satu pihak Atau kelompok yang lain Jadi bener-bener Jadi anak baru Nggak mungkin Dimasuk situ Karena kan Situasinya Sangat hektik Chaos juga bisa aja Terjadi chaos Nah Kenapa yang berpengalaman Ditaruh di tempat-tempat Seperti itu Karena supaya bisa berpikir cepat Jadi kalau ada apa-apa Bisa kemana-mana Oh iya Sama kayak pada saat Pertandingan karate pun Kita harus bisa berpikir cepat Iya kalau pertandingan Komite 3 menit ya Iya 3 menit Harus ngapain Nyetak poinnya Caranya gimana Sama seperti Apalagi udah Pas 10 detik Harus ngapain Beda tentu Jadi time managementnya Memang harus bagus Menentukan berdiri di posisi mana Kalau terjadi chaos Saya mau di sisi kiri atau kanan Saya mau misalnya Di belakang aparat Atau di belakang pendemo Itu kan Memerlukan analisa yang dalam ya Kadang-kadang bisa lebih aman Di belakang aparat Bisa juga lebih aman Bisa juga lebih aman Di belakang pendemo Tapi tinggal pilih aja Mau kena gas air mata Atau mau kena batu Pilih aja pilihan yang mana Ini bekerjaan yang luar biar Karena gak sedikit juga Yang apa namanya Mengalami kecelakaan Di lapangan Banyak Banyak yang Ya banyak lah Yang kena Apa namanya Ada juga beberapa Misalnya salah sasaran Pernah juga Tapi kan itu harus Makanya ketika kita liputan Kita harus bener-bener Mendeklare diri kita Bahwa saya wartawan Jadi Ya kita tidak akan pernah Mendapatkan hal-hal yang Tidak kita inginkan Tapi gimana orang bisa tau Kamu kan pake bajunya Pake ID card Terus biasanya pake jaket Yang ada tulisan TV-nya Terus bawa mic-nya Ada cube-nya kan Ada cube mic-nya Pegang Jadi emang Mic itu penanda banget Di pegang aja Iya penanda banget Gitu kan Kalau TV yang pake seragam Lebih beruntung lagi Karena dia pake seragam Tapi kalau dulu yang TV saya yang lama Kebijakannya udah gak pake seragam Ketika liputan di lapangan itu Biar kita itu Bener-bener Netral Bahkan pemilihan warna Baju di Lapangan itu juga Bener-bener harus netral Apalagi pas Kontestasi pilek Pilpres Kan warna-warna tertentu Bisa diidentikan dengan Sesuatu Golongan dan kelompok tertentu Jadi emang Bahkan dulu bilangnya Pake hitam aja Karena gak ada patah hitam ya Jadi pake hitam aja gitu Jadi biar gak sensitif Sesensitif itu sebenarnya Bahkan memilih warna gitu Oh jadi Gak sesimpel yang saya kira ya Enggak Di dunia jurnalistik seperti itu Saya juga pernah liputan Arus mudik Bayangkan deh Arus mudik Tapi baju saya itu Kotak-kotak diidentikan Sama kelompok tertentu Ada yang mention saya Di Twitter kayak Wah ini pasti reporter ini tuh Kelompok ini Gila Itu kan baju Jadi sebab salah ya Paling itu baju lebaran Iya Paling itu baju liputan saya gitu Jadi akhirnya disuruh ganti Cari yang polos-polos aja By the way ada untungnya ya Pindah ke finansial ini Ada untungnya Ya pokoknya Semuanya ada plus minusnya aja Salah satunya Zaman sekarang nih Lagi mudik-mudik yang lain Gak perlu meliput Bener Saya gak perlu liputan mudik Sebenarnya gak perlu gitu Bahkan bursa Apa Bursa efek Indonesia juga Tutup ya Pasar saham juga tutup Jadi libur Sebenarnya Masuk ke TV yang sekarang itu Wartawan Rasa PNS Wartawan Rasa PNS Kenapa? Tanggal Merah Libur Oh iya Tanggal Merah Libur Tanggal Merah Libur Lebaran Libur Natal Liburnya Wartawan Rasa PNS Kalau dulu malah kebalik ya Iya Waduh Nah Ini kan teman-teman disini Mungkin ada karatika Ada juga yang non karatika Ada yang mungkin tau Gibran dulu seperti apa Ada yang gak Nah gue mau gali dulu nih Dulu Waktu itu Pertandingannya Kelas apa aja Gimana? Dulu Dulu kata kumite Kata kumite Kata kumite ya Jadi dulu itu Saya masuk karate itu Dari SMP ya Kalau gak salah Agak telat sih sebenarnya SMP Dari dulu mau masuk karate Dari SD itu Cuma kayak Ternyata pas di Saya SMP Ada ekstra kurikuler karate Jadi masuk karate Di SMP Terus abis itu Saya SMA Pindah ke Gorontalo Ketemulah Simba Riki Riki Dama Oh Simba Riki Dama Iya bener Itu pelatih saya Salah dulu Pelatih ya Pelatih Yang ngajarin saya Oisuki itu dia Oh Giorontalo kan Terus akhirnya Menang juara O2SN Di Gorontalo Nanti bareng amasi ini dong Siapa? Bianca Bianca Iya Dia tuh udah Waktu saya Balang kamu atau gimana dulu? Nggak Saya melatih Gorontalo Dia udah juara Juara di Dimana sih Juara Kejuaraan dunia Dia udah juara Bagus Sekarang PNS Kalau nggak salah Terus udah Juara O2SN Di Gorontalo Tingkat provinsi Pulang Pindah sekolah ke Makassar Nah disini Mulai yang kayak Bener-bener Concern banget gitu Untuk bertanding Latihan Sama Sese Mursalim Oh Sese Mursalim Saya hai dulu dong Sese Mursalim Sese Mursalim ini Sese Mursalim ini Sibuk soal ini sekarang Sibuk Sibuk kan Kalau ke Jakarta Saya tunggu disini Sese ya Itu gue di studio Jadi Udah latihan Masuk ke Dojo Inkanas di PDIM Di Selesel gitu kan Gue udah mulai latihan disitu Ikut O2SN Main dagri Itu masih Junior ya Junior Terus masuk ke Kata kumite dulu itu Kata kumite Itu Dulu kumitenya kelasnya Berat Karena gemuk kan Agak gemuk dulu Iya Dulu lebih gemuk dari sekarang Gemuk Gemuk dari sekarang Terus tiba-tiba Main kata Kata perorangan Perorangan sama bergu Saya punya bergu dulu Saya punya bergu Terus tapi main perorangan itu Porda Kayak power prof gitu Porda Porda Sulusal Juara dua Juara satunya Dasril Oh Adi Dasril Sekarang lagi di Platnas itu Juara satunya dia Terus abis itu Ikut Kasat Main dagri Main dagri saya tuh terakhir Main dagri Bali Oh iya Main dagri Bali Ketemu kumite Maruli Maruli Itu anak platnas juga Itu Iya itu Pernah kesini juga Jadi ketemu Bang Maruli Terus main Kata Kata Saya ketemu siapa ya terakhir ya Di main dagri Bali Katanya di video atau bergu Perorangan Karena bergu saya tuh Agak lebih tua daripada saya Jadi Gak bisa masuk satu kategori Iya karena di main dagri Bali Itu saya ingat terakhir U21 ya Under 21 Iya bener Itu Itu main dagri terakhir saya Terus abis itu main Ke Kasat Kasat Makassar Terus juga Ikut Apa sih Batam ya kalau gak salah Terus abis itu Pekan olahraga Antar bank Oh iya Itu karena saya Kalau diundang itu Masuk bank mana Bank Sulsel baru Aduh Padahal dulu gak disitu Eh waktu itu masih di Sulsel ya Masih di Sulsel Masih-masih di Sulsel juga Jadi bank Power bank Saya juga orang bank Tapi saya gak dapet itu Gak pernah ikut ya Gak dapet Karena bank sayanya gak mirip Enak itu Pada waktu dulu yang pertama Bonusnya banyak Oh iya Pada dulu waktu yang pertama Itu ada Wildan Wildan pernah jual nasional juga Di BNI dulu kan Iya bener Terus ada Fahri Mega Bener Fahri Mega baru masuk sih Ke situ Masih sampai Fahri itu Itu sih Itu di Palembang Sama di Apa ya terakhir Oh Jogja Jogja Power bank Jogja Terus abis itu ikut Power Prof terakhir Yang sebelum perapon Tapi ternyata Kan Saya ikut peraponnya Di perapon di Sulbar Eh apa Power Prof Sulbar terakhir Karena Sulsel udah Kotanya udah banyak nih Jadi emang saya pindah Ke Sulbar gitu kan Emang urus semua Kependudukan dan segala macemnya Pindah ke Sulbar gitu kan Waktu itu Diajak juga Akhirnya Waktu itu ternyata Sulawesi Barat gak punya uang Oh gitu Buat ngirim ke Mungkin waktu itu lah ya Waktu itu Waktu itu sekarang Masih baru dulu ya Iya masih baru gitu kan Ya udah sekarang Masuk deh Jadi ketika waktu itu Saya dititik Udah deh kayaknya Saya udah cukup juara Maksudnya udah Merasakan kemana-mana Itu karena Oh saya Kan kita ada di titik Buat menentuin kita Mau kemana ya Itu kita bener-bener Kita harus menentukan Mau kemana itu Kayaknya saya mau Kerja tapi tetap punya Kontribusi juga Untuk karate itu Ya akhirnya saya memilih Kerja jadi jurnalis Ah ya ya Jadi Giberan ini Walaupun sudah sibuk Mungkin di jurnalis ya Saya pernah lihat di Kompas TV Sama di CNBC ya Tapi tetap Berkontribusi Berkontribusi di karate Yaitu di Inkana sebagai kumas Iya bener Tetap Yang ngajak ya Tetap aja gitu Kalau prinsip saya sih The right man on the right place lah Gitu kan Emang orangnya sesuai Berbobot ya Tapi emang Kita tuh gak bisa terlepas Dari karate kayak Saya kerja Udah saya mau lupain Karena gak bisa Karena orang-orang karate tuh Ada dimana-mana Ada dimana-mana Di semua lini bagian itu Ada Jadi lebih baik Kita tetap punya kontribusi Dari beberapa orang Yang di wawancara Juga saya yakin Banyak yang minimal Pengurus karate Kalau enggak Ya memang karateka Bener Iya Pas mawisya Juga kan Sering ya di wawancara Iya dulu sering Pas masih di BNI ya BNI Sekarang BNI ya Dulu BRI Iya Pokoknya ada aja gitu Orang-orang yang karate Dan juga punya karir gitu Betul Pasti Pasti Selalu ada Dulu Pak Badrudina itu Pas masih Kapolri Kapolri ya sering ya Sering Dulu waktu masih di Kompas juga Jadi kayak Ada pasti Kita akan bersinggungan Dengan orang-orang karate juga Dimana-mana Karena orang karate ada dimana-mana Betul Jadi Pasti Apa ya Jadi menambah Keluarga sih Benar Jadi Kalau saya sendiri Saya pribadi menganggap Ya dengan adanya di komunitas karate ini Di berbagai pekeruan Kita punya banyak teman Jadinya itu menambah saudara Saudara Teman Link juga mungkin Bahkan bisa juga Dapet pekerjaan Dan segala macam Dimana-mana Pokoknya kita bisa Asal kita berbuat baik aja Iya betul Itu salah satu tips Dari Kibran Yang harus kita Simpan baik-baik Kita ingat ya Nah Jadi kan kamu kan Atlet nih dulu Kenapa Bisa Masuk Jurnalistik Nah Jadi waktu itu Saya tamat SMA Jadi ini kan udah SMA Udah ikut pertandingan Terus saya daftar Untuk masuk kuliah Maunya sih jadi dokter dulu Maunya dokter Maunya dokter gigi Cuma gak lulus Terus tiba-tiba Itu Dede Dasril Eh ada Jalur POSK Kan kakaknya Dasril Tommy juga masuk Jalur POSK kan POSK tuh apa? Kayak Iya buat kuliah Tapi kayak jalur prestasi Buat atlet-atlet Kamu sama Dede Angkatan mana yang lebih senior? Tommy tua Saya tengah Dede di bawah saya Oh gitu Jadi gitu Jadi Jadi dulu ada temen-temen saya Misalnya kayak Osin gitu Pokoknya semua-semua itu Kita semua Suka latihan bareng kan Di tim Sulsel Di tim Sulsel Akhirnya kayak Daftar aja POSK gitu Charatnya cuma Sertifikat juara-juara Pertandingan karate Kemudian daftar Daftar Ternyata lulus Sebenernya milih jurusan itu random Milih ilmu komunikasi itu random Gak ada di otak saya ilmu komunikasi Karena emang mau jadi dokter gigi Sebentar Berarti kalau kita bicara seperti itu Karir kamu sekarang ini Berarti disupport oleh karate juga dong? Bener Sangat-sangat disupport Karena kan kuliahnya Jalurnya lewat karate Makanya saya bilang Gak bisa lepas Serta-merta dari karate Makanya ini jadi kontribusi kamu juga Buat karate Bener Tes masuk kuliah saya itu Tes main kata Kok bisa ya? Jadi emang Kalau masuk kuliah dulu Di UNHAS itu Kan Ya itu Lewat jalur POSK namanya Terus Isi Apa namanya Sertifikat-sertifikatnya Terus Ada tes tertulis tetap Cuma kayak Ya kamu apa sertifikatnya Misalnya dia tesnya Juara menyanyi internasional Ya harus menyanyi Ya ini juara karate gitu kan Beberapa Terus kayak udah dibagi Bukan dibagi sih kayak Lebih baik Kita gak di satu tempat gitu Supaya lolos kuliah gitu kan Karena kalau kekuatannya kan terbatas Jadi misalnya udah ada temen kita yang milih hukum Ya udah jangan masuk di hukum juga gitu Apalagi kalau misalnya sertifikatnya Lebih tinggi dia Bobotnya gitu kan Internasional Jangan disitu Jadi emang udah lebih baik kita Dicebar gitu Misalnya di hukum ada Ekonomi ada Saya waktu itu maunya masuk hukum Tapi ternyata udah ada orang disitu Mau masuk ekonomi kayaknya Terus kayak dimain-main Nanti kamu gak Gak sarjana-sarjana Karena susah kan Kuliah di ekonomi itu susah kan Susah banget gitu Akhirnya ya udah pilih jurusan apa Coba di Sospol dibuka gitu Apa ya di Sospol itu yang ada disitu Apa gitu Terus kayak Ibunya Tommy itu bilang Eh disitu Sosol ada Sensei Oce yang Ada juri Juri Wasit-wasit Sosol Adina Harudin ya gitu kan Jadi disitu dia dosen loh Kamu bisa juga disitu Gitu jadi kayak Oh yaudah milih komunikasi aja Milih komunikasi dengan ekspektasi Jujur Kerja di Telkom Karena telekomunikasi Jadi mikirnya seperti itu ya Bener sempit banget ya Emang Karena dulu ya Tahunya cuma latihan kan Jadi gak berkawal banyak gitu Yaudah Masuk lah jurusan komunikasi Ternyata komunikasi itu Ilmu komunikasi Ya gak Ya bisa sih kerja di Telkom Bisa Cuma maksudnya Gak sesuai dengan apa yang saya pikirkan Udah masuk Tapi tetep aja kan Latihan karate Jadi dulu Jadwal saya tuh Pagi siaran radio Siang kuliah Sorenya kali latihan karate Oh Rajin sekali Ya gitu lah Diisi Satu hari tuh punya kegiatan Pasti Kayak gitu Full Entah latihannya di tim Sulsal Atau latihannya di tim Inkanas Jadi dari jurnalist Kuliah di jurnalistik gitu ya Jurnalistik Nah terus gimana Kalau bisa tiba-tiba ada di Televisi nasional Nah waktu itu Saya kuliah Nah saya kuliah Lihat kurikulum kuliah komunikasi itu Oh ternyata ilmu komunikasi itu Harus punya skill Kalau menurut saya Jadi kayak Skill penunjang Karena kalau cuma teori komunikasi kan Ya baca aja bisa ya Iya Jadi ketika kita menyasar Apa yang kita tuju Misalnya Saya mau jadi Penyar TV Saya mau jadi News Anchor TV Jadi jurnalis Ya minimal kita tuh punya basic Di Apa Di bangku perkuliahan Kalau cuma teori Semua orang punya teori gitu Bahkan Orang yang kerja di dunia TV tuh Gak cuma lulusan komunikasi Semua jurusan bisa gitu kan Najwa Siap lulusan hukum Tina Talisa Kedokteran gigi Jadi Jadi bisa dikatakan Untuk pasar kerja Ilmu komunikasi itu Bukan cuma disasar sama anak komunikasi Banyak Tapi semua jurusan bisa masuk ke situ Siap pun yang bisa berkomunikasi Bisa masuk sebenarnya Makanya Apa nih Persaingannya jauh lebih sengit kan Untuk pasar kerjanya Ya jadi saya anggapnya Harus punya skill Gimana sih cara punya skill Ya saya harus punya pengalaman Mulailah saya masuk ke radio lokal Siaran radio lokal Dulu saya tuh Gak bisa Komunikasi saya tuh gak bagus Gak bagus banget Oh ya Orang Makassar kan kayak agak Pasti sebenarnya kita Iya loh Dialeknya tuh Pasti kan sering kan Biasa bertemu Jadi dialeknya tuh kurang bagus Terus juga Suka Orang Makassar tuh bilangnya Oh kot Kelebihan huruf G Oh ya Makang Makang Ya gitu Tapi kan masuk ke radio Akhirnya diberlatih Latihan Tiap hari Karena Kita ditempa kan Kayak Dibilangin kayak Eh masa sih Ngomongan kamu tuh kayak gitu Jelek banget bahasanya Dan segala macem Akhirnya Latihan Siaran radio Sudah siaran radio Ngelamar TV lokal Tapi ditolak loh Beneran Tolak Sepuluh kali saya melamar TV lokal Ditolak Ya adalah satu TV yang menolak itu TV-nya sekarang udah tutup juga Untung gak masuk situ Untung gak masuk situ Jadi kayak Udah Sepuluh Sepuluh kali Akhirnya saya Kuliah Jadi sembari kuliah Siaran radio Nah di pertengahan kuliah itu Kalau gak salah Setelah selesai KKN Jadi semester 6 ya Kalau gak salah Semester 6 Ditawarin sama senior saya Emang gak masuk kompas TV Di kompas TV Biro Makassar Sebagai reporter Sama presenter lokal Emang bisa Bisa Dia ini mau S2 keluar Keluar daerah gitu Jadi dia mau tinggalin Jadi saya ngisi tempat dia Oh nyari Ini ya pegantinya Udah irinya masuk Ternyata Iya seiring masuk situ Mulailah Dapet Kesempatan gitu Jadi saya percaya bahwa Setiap jurnalis itu Ada momen yang membesarkan dia Jadi setiap Pas saya masuk situ Ada aja liputan Liputan yang gede-gede Jadi otomatis Kelihatan dong Tampil di layar Tampil di layar nasional Live report Dulu ada pesawat yang jatuh Ada kapal tenggelam Terus ada pemeriksaan Dulu mantan ketua KPK Di Makassar juga Kasusnya kasus gede-gede Jadi ketika kita Kasusnya yang kita Bukan tangan nih Kayak yang kita liput itu Gede Otomatis kan kita jadi Center of attentionnya kan Jadi semua orang Lihat kita Baru deh Kayak orang Jakarta Kayak ngeh gitu Kayak Oh ini Dari Makassar ya Iya Oh udah tau kamu Dari Makassar ya Iya kompas TV Makassar gitu Oke Akhirnya Setelah sarjana Saya tuh emang bener-bener Fokus sama Yaudah deh Saya jadi wartawan aja Saya jadi news anchor Saya mau jadi news anchor gitu Siaran di TV nasional Mau ngebuktiin aja Bilang orang Makassar itu Bisa juga siaran di TV nasional Nah ini Ini kisah banget nih Dari Makassar ya Yang saya sendiri pun Baru berapa kali kesana ya Sekali kalau gak salah Atau dua ya Lupa saya Dua deh kayaknya Dua kayaknya Ini luar biasa Oh iya dua kali Luar biasa lah Jadi bisa masuk ke TV nasional Kita akan gali lagi Lebih dalam Bagaimana bisa seperti itu Setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! jangan lupa subscribe channelnya hostv channel buat anak kredita semuanya gaspol keren banget like and comment share gaspol yuk masih kembali lagi kita bincang-bincang sama Muhammad Gibran tadi udah diceritakan gimana masuk menjadi wartawan dan news anchor nah sekarang kan Gibran ada di TV nasional gimana bisa gitu karena saya yakin gak segampang itu tiba-tiba kamu perform di daerah langsung tiba-tiba ditarik tentu ada proses nah Bilih sampaikan prosesnya itu memang cukup panjang ya jadi ketika saya selesai sarjana bulan 3 2015 ya saya uji oh ujian tutupnya bulan 4 terus wisudanya itu bulan 6 jadi saya tuh punya waktu kosong banyak kan sampai dengan akhir tahun disitu saya udah mulai berpikir kayak mau kemana saya selanjutnya mau jadi apa terus mau berkarir dimana kalau mau berkarir di misalnya bank ya langsung harus mendaftar doang jadi kayak udah berhenti aja jadi jurnalis gitu tapi saya mikirnya saya mau punya karir yang sustain gitu yang terus disitu tapi menanjak gitu kan akhirnya yaudah deh waktu itu saya ingat bulan setelah wisuda bulan 6 berarti ya jadi setelah saya ujian tutup saya udah sounding-sounding ke Jakarta nanya-nanya gimana sih orang bisa pindah ke Jakarta gitu bisa live report dari istana negara bisa live report dari DPR saya juga pengen punya punya pengalaman buat liputan disana oh boleh boleh berarti kamu harus pindah ke Jakarta namanya ada koordinator daerah jadi korda itu kalau di Jakarta membawahi daerah-daerah kan terus kayak bilangnya oh yaudah boleh-boleh-boleh waktu itu udah dimintain dulu CV-nya tapi gak ada jawaban sampai saya udah wisuda nah sudah-wisuda makin galau lah saya biasa kan anak S1 abis-wisuda pengen punya kerja ya biar punya pendapatan gitu akhirnya udah saya malem-malem inget banget email Mas Aiman Wicaksono Mas Aiman emailnya tuh jam 2 sepubu deh kalau gak salah abis sholat hajitan gitu iya diniari kayak saya email panjang kali lebar kayak saya kenalin perkenalkan diri saya tuh dari Kompas TV Makassar saya tuh punya keinginan suatu saat bisa siaran di televisi nasional mungkin ya kalau beruntung bisa seperti Mas Aiman gini kan dia tuh emang bisa dibilang jadi waduh panutan lah ya gitu kan saya sih nothing tulus bener-bener nothing tulus waktu email itu panjang kali lebar cerita surhat karena mikirnya ya Mas Aiman juga gak kenal saya gitu kan bodo amat kalau gak dibaca saya juga gak malu gitu kan kalaupun dibaca dan gak direspon yaudah saya juga dia gak kenal kenal amat gitu kan yang penting udah usaha nothing tulus ternyata dibalas setengah jam kemudian dibalas sama setengah jam setengah jam jam setengah tiga subuh berarti saya salut terima kasih Mas Aiman gitu kan dibalas dia cuma bilang gini oh boleh saya boleh minta nomor handphone kamu sama CV kamu nanti CV kamu kamu whatsapp ke saya gitu langsung dikasih nomor handphone lagi ya iya jadi saya kasih nomor handphone saya sialnya ini sialnya bener besoknya tuh hp saya kejepur di got bisa lock sial itu saya terus harus masuk di service dulu tiga hari tapi saya belum sempat ngirim CV ke Mas Aiman nih baru ngasih nomor handphone habis itu wah yaudahlah aduh gak tau deh pokoknya kayak cobaannya ada aja gitu kan pas hp saya udah bagus inget banget habis service di jalan nyalain ternyata Mas Aiman banyak banget whatsapp dan sms bener itu kayak kamu dimana kok CVnya belum kekirim gitu kamu bener-bener serius gak sih mau melamar atau masuk ke kompas TV di pusat gitu di nasional kayak gak gak punya kabar hilang gitu aja terus akhirnya saya jelasin mohon maaf gini-gini akhirnya udah mengerti ngasih deh CVnya kasih CVnya ternyata jalannya juga gak cukup panjang gak secepat itu dan selancar itu juga padahal udah maksudnya udah dibantuin juga sama Mas Aiman kan waktu itu udah agak lama saya mendaftar salah satu TV lagi daftar TV salah satu TV karena mikirnya kayak yaudah deh diterima yang mana yang jelas saya itu berkarir yang jelas saya itu punya kerja dan saya udah naik satu step lagi nih gak cuma di daerah aja jadi waktu itu melamar di satu TV abis melamar ternyata kepanggil buat proses tes semua-semuanya tapi waktu itu saya inget banget saya bilang sama HRD TV itu bilangnya mbak saya itu kan bukan orang Jakarta ya saya gak punya keluarga juga di Jakarta maksudnya kalau saya datang tes ke Jakarta boleh gak proses rekrutmennya itu disingkatin gitu dua hari deh biar saya gak terlalu lama di Jakarta pertama mangkar ongkos terus gak punya keluarga gak tau juga Jakarta seperti apa saya itu gak pernah maksudnya gak pernah stay lama di Jakarta gitu kan oh boleh-boleh-boleh udah proses setelah saya proses udah mau offering gaji nih udah mau offering gaji dipanggil lah ke Kompas ditanya gitu kayak ternyata ketahuan kayak kenapa sih kamu mau ke TV yang sana gitu kayak terus akhirnya saya jawab jujur waktu itu saya berdua sama temen saya namanya Dana terus kayak saya bilangnya kayak saya soalnya disana dikasih kesempatan di prosesnya jauh lebih cepat saya tuh memang mau jadi jurnalis gitu jadi saya mikirnya yang mana yang duluan menerima saya yang ngasih kesempatan dan ngasih jalan yaudah saya terima itu gitu kan lagian saya juga masih fresh graduate walaupun saya punya pengalaman ya tapi maksudnya yaudahlah anak fresh graduate gak usah terau muluk-muluk dulu gitu kan oh yaudah kamu masuk sini aja akhirnya disuruh masuk ke Kompas TV langsung ya langsung proses hari itu juga besok juga langsungnya offering gaji tapi kan bingung di sebelah juga mau offering gaji sini aja mau offering gaji jadi mikirnya gimana nih wah tenang-tenang akhirnya konsultasi sama temen saya yang lebih berpengalaman katanya kamu harus tau yang mana gajinya lebih banyak ya gitu kan kamu harus tau gitu maksudnya meng-compare aja biar kamu ya liatnya kayak lebih dihargain di mana gitu kan kayak diapresiasi yang mana gitu oh ternyata di Kompas TV yaudah milihnya Kompas TV karena pertama alasan yaudahlah orang dari Kompas TV Makassar jadi kayak udah tau udah tau gimana cara kerjanya orang-orangnya jadi kayak pasti lebih mudah beradaptasi milihlah saya di Kompas TV sampai 2019 jadi saya di Kompas TV tuh dari 2014 di Makassar sampai 2019 5 tahun ya 5 tahun Kompas TV Makassar Kompas TV Makassar dan Jakarta dan Jakarta digabung ya 5 tahun jadi dari situ perjalanan tapi gak sampai situ loh eh sempat lagi karena masuk siaran itu di tes lagi ada tes lagi ada tes jadi waktu itu saya di Jakarta 6 bulan setelah 6 bulan baru di tes di tes casting buat jadi presenter di Kompas TV jadi setelah casting castingnya itu dibawa ke BOD BOD nentuin lihat cocok gak sih sampai BOD ya iya cocok gak sih jadi presenter bisa gak sih dia jadi presenter kayak gitu cocok gak jadi kayak orang mikirnya oh kalau saya udah jadi jurnalis live report di lapangan pasti udah bisa jadi presenter belum tentu sih sebenarnya karena ada satu step seleksi lagi yang harus dilewatin casting casting jadi kalau udah lolos itu udah masuk siaran siaran pun juga gak langsung dapet yang prime time dapet yang yang tiap jam itu loh namanya popas update yang yang cuma semenit muncul di TV habis itu udah capek banget ya persiapannya panjang buat semenit doang semenit tapi kayak satu shiftnya tuh lima kali siaran jadi lima jam misalnya jam 9 10 11 12 1 2 3 gitu dan itu bisa sampai malam ya prosesnya juga itu panjang gitu karena kan itu lihat perform kita juga eh cocok udah cocok gak sih dia masuk ke siaran regular gitu yang program dan segala macamnya tapi balik lagi saya tuh sama merasa hidup saya tuh kayak apa ya blessing banget gitu karena ada aja jalannya jadi waktu itu ada orang sakit tiba-tiba saya disuruh siaran program terus pas di siaran program dinonton sama atasan ternyata dinilainya bagus oh yaudah besok kamu programnya kompas pagi udah kayak gitu itu lah makanya rutinitas kita setiap pagi kalau sambil ngopi ditemeninnya oleh iya dulu ya kayak gitu akhirnya siaran deh sampai sekarang tetep siaran oh ya 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 itu perjalanan di kompas ya kompas kan kayaknya semua berita di handle ya iya bener isunya semua isu semua ada nah sekarang kan ada di CNBC ya bener kenapa bisa berani pindah langsung ke yang bahas finansial ekonomi ya ekonomi bisnis ekonomi bisnis karena mikirnya hidup itu harus ada apa ya loncatan lagi harus ada ilmu baru lagi gitu kan kita gak usah gak mau jalan di tempat aja gitu maksudnya apa sih yang kita mau capai lagi selanjutnya nah waktu itu bener-bener saya tuh lagi liputan di KPK terus tiba-tiba mikirnya kayak aduh kayaknya saya butuh sebuah tantangan baru challenge baru gitu akhirnya temen saya ada salah satu kayak bilang eh kamu mau gak sih jadi news anchor CNBC eh mana bisnis saya kan gak tau ekonomi bisnis bahkan saya benci banget dulu ekonomi bisnis liputan itu mikirnya kayak gini loh dulu kalau saya disuruh liputan ekonomi bisnis sakit kepala saya bikin naskah beritanya karena kayak penuh angka gini-gini tapi ternyata kita gak boleh benci-benci amat kewalat jadinya iya betul terjun masuk ke situ yaudah boleh-boleh kamu coba aja masuklah ke situ ngirimlah CV ke situ akhirnya pas kirim CV diundanglah buat wawancara diundanglah buat tes jalannya juga panjang gak secepat kayak walaupun maksudnya ditawarin sama temen saya tapi jalannya juga panjang panjang banget kayak 6-8 bulan deh kalau gak salah proses seleksinya oh lama juga itu ada pelatihannya juga ada pelatihannya dikasih pelatihan belajar sama ahli-ahli ekonomi terus belajar yang paling susah itu ya belajar pasar modal saham dan segala macemnya itu paling susah sih menurut saya yang emang gak punya basic ekonomi garu-garu kepala malam harus ngolah data ekonomi itu pusing jadi dulu tuh kamu gak ada background ekonomi ya gak ada background financial business gitu kan sekarang kamu jadi patokan bagi orang-orang bankir analis segala macem melihat infonya dari kamu mungkin bahkan orang yang investasi saham bisa aja tapi bener loh sekarang itu kayak kan ada kayak dari website star engage ya kalau gak salah dia itu ngeluarin kayak 20 influencer 20 influencer finansial gitu ya saya nomor 18 tapi disejajarin orang-orang hebat menurut saya gitu kan cuma maksudnya ya terima kasih udah di itu tapi kita tuh sama-sama belajar bahkan kalau ada yang nanya misalnya soal finansial atau apa saya ngasih tau kayak gini loh gini gini tapi kalau misalnya udah nanya eh besok saya beli saham apa gitu gak bisa ngasih gitu karena kita emang di trikat aturan oh gitu ya kita gak boleh mengarahkan orang membeli produk investasi satupun atau apapun karena semua keputusan berada di tangan dia kita cuma kayak ngeberi gambaran aja eh gini loh gini gini tapi untuk mengarahkan gak boleh bahkan menyuruh juga gak boleh oh iya ya itu penting sih kan ada filmnya juga tuh benar apa yang Josh Clooney ya aku nonton juga itu bagus juga betul juga sih TV kan gak boleh sebenarnya kasih saran dia cuma kasih informasi kalau misalnya saya menyarankan beli A ternyata besok sahamnya turun saya yang disalahin karena untuk bisa menyarankan itu harus ada sertifikasinya benar dan juga kita harus analisasi analisa baik-baikan walaupun emang kita tuh bisa menganalisa cuma kita emang diharamkan untuk mengarahkan orang membeli itu namanya profesionalita gak boleh gak boleh sama sekali salah-salah jadi kayak yang gitu yang masuk yang ribut yang ribut sama investor gak boleh itu lah betul jadi saya melihat kamu berarti tetap menjaga profesionalitas lah harus jiwa Bushido lah ya bener nah itu jiwa Bushido yang dipegang sampai sekarang jadi kamu ngerasa bener bahwa karate ini banyak nilai dalam hidup kamu sangat-sangat memberi nilai pertama Bushido nya terus juga sportivitas terus juga semangat pantang menyerah gitu kan walaupun kita udah ditolak beribu-ribu kali CV nya ya pasti ada jalan pasti ada jalan pasti ada kesempatan terus juga kalau kita di challenge gitu buat ya kalau di karate kan kamu harus juara gitu kita di challenge ya sama aja kamu harus bisa gitu sama gimana caranya kita membuktikan bahwa kita mampu gitu ya memang kita terbiasa dalam challenge ya bener apalagi kalau kita latihan ya kayak ya gak ada orang tiba-tiba naik podium juara satu tanpa latihan gitu kan tanpa cuma tidur-tidur di rumah tiba-tiba juara satu gak mungkin gitu kan jadi emang harus melewati proses akhirnya belajar bahwa karate sama karir profesional dua-duanya membutuhkan namanya proses untuk mencapai suatu tujuan oke bicara tentang challenge nih nah gue mau menutup ini dengan men-challenge lu nih oke gue mau challenge lu kan jadi host di Kompas CNBC pernah sekarang gue akan challenge lu jadi host host TV nanti gue tukeran di situ oke boleh-boleh jadi sebentar bagi anda tunggu saksikan aja nanti selanjutnya Gibran akan menjadi host di tempat gue bagi anda jangan lupa like komen dan subscribe stay safe and healthy host tiba-tiba Terima kasih telah menonton!